ini saya mengucapkan tubuh NBK di alat di alat pada saat kastor baiklah teman-teman kita berbicara di alat dalam selamat menikmati bagaimana ini kita berbicara kecepatan yang ada di sini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat ini kembali lagi dengan saya di sukses bertani tv di kesempatan kali ini saya ingin melakukan penyeprayan untuk tanaman terong varietas hitavi f1 untuk penambakan terong umur 7 hari setelah tanam seperti ini ya sahabat tani ini ada bercak daun nanti saya spray dengan fungisida juga seperti ini ya sahabat tani ini ada juga yang makan lalat atau belalang ini ya sahabat tani oke umur 7 hari untuk bahan-bahan yang saya gunakan ini sudah saya siapkan bahan yang pertama saya menggunakan antrakol ini fungisida yang kedua saya menggunakan NPK nyualet cold sama ini insect insect alika dari si kenta jadi untuk pengendalian bercak daun saya biasanya menggunakan mankosep tapi karena disini adanya antrakol ya saya menggunakan antrakol jadi untuk dosis yang saya gunakan untuk antrakol ini itu sekitar 3 sendok makan untuk NPK gold nya nyualet ini sekitaran 3 tutup 3 tutup sama untuk insect nya alika ini sekitaran 1 tutup dari botol ini jadi untuk tanaman terong jadi untuk ini ya teman-teman untuk tanaman terong yang atas ini ini yang berumur 7 hari dan yang petak kedua ini ini berumur 5 hari jadi kenapa beda kemarin pada saat penanaman itu yang petak kedua ini bedengannya telat jadi untuk pekerjaannya pekerjaannya itu kurang jadi bedengannya telat jadi yang yang bawah umur 5 hari yang atas sudah umur 7 hari ya kita spray bersama-sama untuk bahan-bahan yang tadi baik sahabat tani ikuti terus perjalanan kami untuk budidaya terong di video-video selanjutnya baik sahabat tani kita langsung saja untuk melakukan penyampuran untuk bahan-bahan yang saya gunakan pada pagi hari ini yang pertama saya menggunakan antrakol antrakol bahan aktifnya propinet ini saya menggunakan 3 sendok makan saya menggunakan 3 sendok makan untuk antrakolnya biasanya saya menggunakan mengkonset tapi hari ini tidak ada saya menggunakan antrakol untuk kerja taunya ini 3 sendok makan saya sabat tani setelah antrakol ini saya menggunakan buku NPK new wallet ini sudah ada perekat dan anti jamur jadi untuk NPK ini saya menggunakan tutup 3 tutup dari botolnya langsung ini 3 tutup ini ya sabat tani 1 2 jadi saya menggunakan 3 tutup setelah itu kita memasukkan insektrisidanya disini saya menggunakan alikah dari si Genta yang berpaham aktif lambda si halotrin dan PMITOXAM jadi untuk kalika ini insektrisidanya saya menggunakan satu tutup dari botolnya ini ya sabat tani jadi seperti ini satu tutup kita aduk dulu ya sabat tani jadi setelah bahan semuanya tercampur kita langsung saja masukkan ke tenggi 16 liter untuk nanti penyeprayan baik sabat tani setelah semua bahan tercampur kita langsung saja masukkan ke dalam tenggi 16 liter yang sudah saya siapkan jadi kita tambah lagi sampai penuh ya sabat tani selamat oke baik sahabat tani ini udah penuh jadi ini yang berbusa ya sahabat tani ini karena efek dari NBK nya tadi soalnya disini udah ada perkat dan anti jamurnya jadi perkatnya ini bisa menghasilkan busa seperti ini jadi bagus oke ini udah penuh ya sahabat tani oke sahabat tani kita langsung aja untuk melakukan penyepraan di pagi hari ini selamat menikmati baik sahabat tani alhamdulillah untuk penyepraan di pagi hari ini sudah selesai penyepraan di umur 7 hari setelah tanam untuk varietas terong hitah vf1 mungkin videonya cukup cabai disini saja ya sahabat tani ikuti terus perkembangan untuk tanaman terong yang ada di tempat saya ini di video-video selanjutnya mungkin yang baru bergabung di channel saya jangan lupa untuk like komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel sukses bertani tv jadi sahabat tani ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan tadi ini saya menggunakan antrakol npk new wallet gold itu udah ada perangkatnya sama alika dari sigenda untuk tanggi 16 liter jadi untuk dosisnya tadi saya menggunakan antrakol 3 sendok npk 3 tutup sekitaran 30an mili untuk alikanya ini insectnya saya menggunakan 1 tutup ya sekitaran 10 mili untuk tanggi 16 liter jadi sahabat tani mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini jika ada kata-kata yang salah mohon maaf disini saya tidak untuk menguri kalian semuanya disini saya hanya sharing apa pengalaman saya untuk budidaya terong disini mungkin itu saja ya sahabat tani jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya oke baik sahabat tani terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh